Presiden RI Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan di Blora dengan melakukan penyerahan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2024 untuk para pelajar tingkat SD, SMP, SMA bertempat di Gormustika Blora selasa 23 Januari 2024 Secara simbolis Presiden menyerahkan bantuan PIP kepada para pelajar di Blora Dalam sambutannya Presiden mengatakan persaingan ke depan tidaklah gampang Tantangan ke depan sangat sulit, oleh sebab itu SDM akan menjadi penting mengingat persaingan antar negara semakin sulit Oleh karena itu anak-anak harus sekolah semua Menurut Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk Rp20 juta untuk masyarakat kurang mampu dengan KIP dan Rp12,8 triliun untuk KIP kuliah Kita tahu persaingan ke depan ini tidak semakin dampak, akan semakin sulit Oleh sebab itu yang namanya sumber daya manusia itu jadi kunci persaingan antar negara, persaingan antar individu dan individu Oleh sebab itu anak-anak kita harus sekolah semuanya setuju Kenapa ada yang namanya kartu Indonesia kita ini Untuk SP, untuk SMP, untuk SMA, SMP juga ada kartu KIP kuliah Seperti ini agar kita juga yang PIP kuliah semuanya setuju Ini akan menjadi masa biaya bagi karena pemerintah menyediakan Baik dari KIP kuliah nomor dari yang namanya LPDB Baik dari 2017 uang dijamin ya sesuanya oleh yang namanya KIP kuliah nomor LPDB Sebab itu kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua mulai kita ajak untuk berdamping Agar bapak-ibu semuanya ikut nama sih Anak-anak kita ini harus belajar, anak-anak kita ini sekolah harus rajin Karena persaingan semakin berat Sekali lagi, pemerintah sedang penyediakan ini Dan dia harus memanfaatkan sebesar-besarnya Kemarin waktu di Maghulam katanya Kulit bapaknya terjangit Kulit bangunan bapak, Gak apa-apa juga sebuah pekerjaan yang kuliah Anak-anak yang sekolah Kita tanyalah diri, yang lain Rangku mau kerja apa? Bapak-bapak, Nengah apa? Bapak-bapak kerjaan yang kuliah Anak-anak yang sekolah sampai kuliah dan lulus Loh Apapun kerja, Perthani Tari jabat perempuan, yang mulia Kita harus ke sekolah Terus ke-SJJ Mulia, masyarakat Mulia, najburu Perlu naik lagi Jijang, di seluruhi Berbaksa Tarih-baksa Bukan orang yang berdua orang tua saya tidak hidupkan orang tua yang berdua yang berdua yang berdua saya tidak mau anak kita ada yang tidak seorang gara-gara berdua yang mampu semua harus sekolah dan untuk aku bisa minta pemerintah menyiapkan negara 11.000 ini untuk 27 asiswa ini 200 juta untuk yang tip kuliah yang kuliah pemerintah menyediakan 12,8 triliun rupiah anak-anak kuliah yang kuliah ini yang sudah mendapatkan dia siswa tip kuliah 960.000 tapi anak-anak kita harus rajin semangat tanggung bila jatuh dan kita tahu kita tahu untuk untuk yang yang SP diberikan bantuan 450.000 sudah tahu semuanya ya yang SMP diberikan diberikan bantuan 750.000 rupiah dan yang SMA sekarang menaikkan dari 21 juta sekarang 1.800.000 rupiah tidak tanya ini ibu dan anak-anak kita semuanya 1.800.000 sepatutnya rupiah terlalu rupiah siapa yang bilang tidak cukup maju ke depan cukup dan harus dicukup-cukupkan oleh sebab itu yang namanya uang dari kartu kedudukan kita ini harus dipakai untuk rata-rata yang kenaikan dengan sekolah kebutuhan sekolah untuk beli buku boleh dan untuk beli tanah-tanah tulis boleh dan untuk beli seragam boleh dan untuk beli pulsa boleh dan Tidak boleh untuk melipuskan Ingat semuanya Usai dari pembagian PIP, tak lupa Presiden juga membagikan dua sepeda kepada dua siswa yang diundang maju Serta membagikan kaos kepada sejumlah pelajar yang datang Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton